Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Terima kasih kepada sahabat semua Yang masih berkenan untuk hadir di channelnya aku Kali ini aku bakalan bahas Soal TPS lagi Dan disini aku bahas pengetahuan kuantitatif Dilihat ya Dan ditonton sampai habis Intro 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 Oke disini kita mulai Nomor 1 ya Yang dimana nomor 1 dikatakan disitu Diketahui X kuadrat ditambah X Y Ditambah X Z itu sama dengan 1 Y kuadrat ditambah Y Z Tambah Y X sama dengan 6 Z kuadrat ditambah J X Tambah J Y sama dengan 9 Maka nilai Z adalah Berarti disini kita mencari Nilai Z nya Ya kita jawab ya Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita jumlahkan seluruhnya Yang diketahui Sehingga dapatlah hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat Ditambah Z kuadrat Ditambah Kedua X Y Kenapa 2 X Y? Karena disitu ada X Y ditambah Y X Ya kemudian ditambah 2 X Z Ya kemudian ditambah 2 X Z X Z juga ada 2 yaitu Z X ditambah X Z Sehingga dapatlah dia 2 X Z Kemudian ditambah 2 Y J Kenapa 2 Y J? Karena ada Y J ditambah Z Y Maka dia Maka terjadilah 2 Y J Sama dengan 16 Kita jumlahkan juga keseluruhannya 9 tambah 6 tambah 1 yaitu 16 Sehingga karena hasilnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat Ditambah Z kuadrat Ditambah 2 X Y Ditambah 2 X Z Ditambah 2 Y Z Sama dengan 16 Maka kita Jadikan dia berpangkat 2 semua Sehingga X tambah Y tambah Z Pangkat 2 Jadi kalau misalnya itu kita sederhanakan Maka hasilnya seperti di atas Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat dan seterusnya Maka kita sederhanakan Agar kita bisa mencari Berapa nilainya Nilai X tambah Y tambah Z Agar nanti ketika kita sudah mendapat Nilai X tambah Y tambah Z Sama dengan berapa Disinilah nanti kita akan memasukkan Nilai dari X tambah Y tambah Z itu Untuk bisa mencari nilai dari Z Oke Karena sudah kita ketahui Ya Hasilnya itu adalah X tambah Y tambah Z Pangkat 2 sama dengan 16 Maka disini kita akarkan Ya Pangkatnya kita buang Kita hapus gitu ya Dan 16 itu kita akarkan Sehingga dapatlah hasilnya X tambah Y tambah Z sama dengan 4 Ataupun lebih positif Positif kurang 4 gitu Jadi karena Ini apa kita ambil aja ya Nilai positif aja Yaitu berarti nilai X tambah Y tambah Z Itu sama dengan 4 Sehingga Karena kita sudah mengetahui Nilai X tambah Y tambah Z Itu sama dengan 4 Maka kita ambil dari persamaan Paling bawah ya Yang diketahui di atas Yaitu Z kuadrat ditambah ZX Tambah ZY Sama dengan 9 Sekarang kita sederhanakan Znya kita Znya itu kita keluarkan Dan kita buat buka kurung Z tambah X tambah Y Tutup kurung ya Karena kalau misalkan Kenapa kayak gitu gitu ya Itu namanya Kalau misalnya Z dikali Z Itu kan Z kuadrat Z dikali X itu ZX Z dikali Y itu ZY Sama dengan 9 Sehingga Dapatlah di hasilnya Karena itu kan masih belum berurutan ya Z tambah X tambah Y Jadi kita sekarang kita urutkan dulu Menjadi Z kali X tambah Y tambah Z Sama dengan 9 Kita masukkan nilai X tambah Y tambah Z Tadi kan nilainya itu ada 4 Masuk maka kita masukkanlah Z 4 sama dengan 9 Kan agak lucu gitu ya Kalau misalnya Z 4 Jadi sekarang kita kedepankan 4 nya menjadi 4 Z sama dengan 9 Sehingga Z adalah 9 per 4 Jadi hasilnya itu adalah 9 per 4 Oke Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 Soal nomor 2 Kita diketahui Jika X sama dengan 2021 pangkat 3 Dikurang 2019 pangkat 3 Maka nilai dari akar X kurang 2 Per 6 Per 6 adalah Jadi disini kita mencari ya Mencari dari nilai dari X Akar dari X kuadrat Dikurang 6 itu berapa Oke Biar lebih mudah Kita ada cara lain gitu ya Bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan ini secara Mudah Karena kan Kalau misalnya 2021 lah Kita pangkat 3 kan Kita kalikan gitu ya 3 kali 2021 Kali 2021 Kali 2021 Itu kan agak lama Dikurang lagi 2019 Kali 2019 Kali 2019 Itu kan agak lama Karena pangkat 3 Sehingga disini kita cari angka lebih mudah Ya itu apa Ya kita ambil disini 2021 itu Kita Jadikan Seperti ini 2020 ditambah 1 Jadi kan lebih mudah gitu ya 2020 ditambah 1 pangkat 3 Kemudian dikurang 2020 Dikurang 1 Ya jadi 2019 itu kita jadikan 2020 dikurang 1 Sehingga Dia kan lebih Enak untuk dihitung gitu ya Sehingga Kalau udah seperti ini Kita langsung aja gitu ya 2020 pangkat 3 Ditambah 3 kali 2020 Pangkat 2 Ditambah 3 kali 2020 Tambah 1 Itu adalah Apa Penjabaran dari 2020 Tambah 1 pangkat 3 Kemudian sekarang dikurang 2020 dikurang 1 pangkat 3 Itu akan kita sederhanakan lagi Menjadi 2020 pangkat 3 Dikurang 3 kali 2020 Pangkat 2 Ditambah 3 dikali 2020 Kurang 1 Itu ya Sehingga dapatlah hasilnya 6 dikali 2020 Pangkat 2 Ditambah 2 Jadi karena sudah dapat Nilai X nya itu adalah 6 dikali 2020 6 dikali 2020 Pangkat 2 Pangkat 2 ditambah 2 Kita masukkan aja Langsung nilainya Berarti menjadi Akar 6 dikali 2020 Pangkat 2 Ditambah 2 Dikurang 2 2 Per 6 Sehingga dapatlah hasilnya 2020 Oke Disini kita lanjut Nomor 3 ya Dimana disini Diketahui F X sama dengan 1 per 3 X Untuk setiap bilangan real Tak 0 Jika F A sama dengan Min 1 per 9 Dan F A B sama dengan 1 per 18 Maka B sama dengan Berarti disini kita mencari Nilai B Oke Langkah yang pertama Itu ya harus kita ketahui Bahwa F X itu sama dengan Min 1 per 3 X Maka F A sama dengan Min 1 per 3 A Jadi kita masukkan Nilai F A nya berapa Kemudian kita selesaikan Dengan F X Yang tadi Yaitu F A itu sama dengan Tadi adalah Min 1 per 9 Maka langsung kita masukkan aja Min 1 per 9 Sama dengan Min 1 per 3 A Menjadi 9 sama dengan 3 A Ya Ada dia habis Gitu ya Di baratan Sehingga Ketika 9 sama dengan 3 Berarti berapakah nilai A nya Yaitu 9 per 3 Berarti A nya sama dengan 3 Jadi Karena A nya sudah dapat 3 Maka sekarang kita mencari Nilai B Kemudian langkah kedua Yaitu dengan Dan F X Sama dengan Min 1 per 3 X Dan Tadi kan Kita mencari Nilai A nya Sekarang kita mencari Nilai B Dengan cara apa Kita masukkan F A B Sama dengan Min 1 per 3 A B Jadi X nya itu Kita ganti dengan A B Gitu ya Sehingga dapatlah dia F A B nya Tadi kan 1 per 18 Kemudian kita buat 1 per 18 Sama dengan Min 1 per 3 A Kali B 18 Sama dengan Min 3 A B Sehingga A B sama dengan 18 per min T Min 3 Sehingga dapatlah Hasilnya Min 6 3 B Sama dengan Min 1 Min 6 Kenapa 3 B Karena tadi nilai A nya Adalah T 3 Jadi sekarang kita masukkan Nilai A nya menjadi 3 Berarti 3 B Sama dengan Min 6 Sehingga dapatlah Hasilnya B Sama dengan Min 6 per T Per 3 Sama dengan Min 2 Min 2 Sehingga dapatlah Nilai B nya Sama dengan Min 2 Oke Sekarang kita lanjut Ke soal nomor 4 Ya Ini Ini adalah Nomor terakhir Yang dimana Disini Diketahui Diketahui Beberapa kamar Di hotel A Akan ditempati oleh Atlet-atlet Olimpiade Berapa banyak Atlet yang akan Menginap Disini Pertanyaannya Berapa banyak Atlet yang Akan menginap Yang pertama Jika 1 kamar Diisi oleh 7 orang atlet Maka terdapat 1 kamar Yang tidak terisi Kemudian yang kedua Jika 1 kamar Diisi oleh 6 orang atlet Maka terdapat 14 orang atlet Yang tidak Mendapatkan Kamar Maka disini Nanti kita akan Bahas Pernyataan mana Yang benar Dan berapa Memang banyak Atlet yang akan Menginap Yang akan Kita selesaikan Oke Disini Yang harus kita Pahami Kita misalkan Aja ya X itu adalah Banyaknya kamar Y itu adalah Banyaknya atlet Biar lebih gampang Kita menyelesaikannya Sehingga Ketika kita Rubah Gitu ya Yang pertama Tadi Kedalam Matematika Tadi kan Isinya itu Adalah Jika 1 kamar Diisi oleh 7 orang atlet Maka terdapat 1 kamar Yang tidak terisi Kan seperti itu Tadi ya Pernyataan yang pertama Jadi Kita ketahui Gitu kan Bahwasannya Terdapat 1 kamar Yang tidak terisi Ya kan Sehingga Banyak kamar Yang digunakan Itu adalah X dikurang 1 Berarti Karena setiap kamar Diisi oleh 7 orang atlet Maka banyaknya atlet Secara keseluruhan itu Menjadi Y sama dengan 7 X dikurang 1 Y sama dengan 7 X dikurang 7 Jadi kan Kalau misalnya 7 X dikurang 7 kan berarti Belum terjawab Untuk pertanyaan Berapa orang Atlet Banyak atlet Yang menginap Jadi pernyataan 1 belum bisa Menjawab Berapa banyak Atlet Yang menginap Kemudian kita Masuk ke Pernyataan yang kedua Yang dimana Pernyataan yang kedua Itu kan tadi Jika 1 kamar Diisi oleh 6 orang atlet Maka terdapat 14 roh atlet Yang tidak Mendapatkan Kamar Berarti Kalau kita Pikirkan Di sini Berarti kan 1 kamar itu Diisi oleh 6 orang atlet Maka banyak Atlet yang Sudah menempati Kamar itu Kan adalah 6 X Berarti Terdapat 14 orang atlet Yang tidak Mendapatkan Kamar Sehingga Banyak atlet Secara keseluruhan Itu berapa Jadi kalau Misalnya kita Masukkan Ini ke dalam Bahasa Matematika Menjadi Y sama dengan 6 X Tambah 14 Dan Kalau misalnya Seperti ini Masih Apa ya Jawabannya Berarti kan Belum terjawab Sehingga Ketika kita Menyatukan Pernyataan pertama Dan pernyataan kedua Pasti bisa terjawab Coba ya Kita coba Sehingga Ketika kita Masukkan ke dalam Matematika Kita gabung Pernyataan A dengan B Menjadi Y sama dengan 7 X dikurang 7 Y sama dengan 6 X tambah 4 14 Maka kita Mengambil kesimpulan Y sama dengan Y Sehingga kita carilah Seperti ini 7 X dikurang 7 Sama dengan 6 X tambah 14 Kita dekatkan Kita dekatkan Yang dia Sesuku ya Berarti 7 X dikurang 6 X Sama dengan 7 ditambah 4 14 Berarti berapalah Nilai X nya 7 X dikurang 6 X Sama dengan X Sama dengan 7 tambah 14 Sama dengan 2 21 Berarti kalau Sudah dapat nilai X Sama dengan 21 X itu adalah Banyaknya kamar Tadi ya Sehingga Dapatlah kita Mengambil kesimpulan Bahwa Y sama dengan 7 X dikurang 7 Sama dengan 7 dikali 21 dikurang 7 Tadi kan nilai X nya Itu udah 21 Berarti 147 dikurang 7 Sama dengan 140 Berarti disini Banyaknya Gitu ya Atlet yang menginap Itu adalah 140 orang Jadi Seperti inilah Gitu ya Penyelesaiannya Ketika kita Memang ada Sebuah soal cerita Namun kita Pertama kali Harus memasukkannya Kepada bahasa Matematika Jadi kalau misalnya Kita bisa Memasukkan Soal tersebut Kedalam bahasa Matematika Maka akan Lebih mudah Untuk menjawab Pernyataan Seperti ini Jadi Demikian lah Yang bisa aku Sampaikan Lebih kurang Saya mohon maaf Jika ada kesalahan Boleh dikomentar ya Boleh diluruskan Atas Penjelasan-penjelasan Yang saya berikan Lebih kurang saya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi Kawan-kawan Semua Jangan lupa ya Di like Comment Dan subscribe Agar Channel ini Bisa lebih berkembang Kedepannya Jangan lupa Bisa Jangan lupa